Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam An-Nasr Tapi nama asalnya An-Nasr, Darussalam itu tambahan, jadi An-Nasr batu Kalau kegiatan pondok kita pada yang biasa istilahnya, Ramadan maupun di luar Ramadan Itu adalah daurah, training lah istilahnya, ataupun di dalam istilah pondokan kilatan Nah kilatan ini kadang-kadang tentang tejwid, tentang kiraat sabah Yaitu mempelajari riwayat-riwayat bacaan Al-Quran Yang dari para imam-imam Al-Quran itu Jadi nanti setelah selesai, kita bagi sambung ataupun istilahnya ijazah dan sanat Untuk mendapatkan sanat ini, itu perlu perjuangan yang 3 tahun menghapal Terus dengan menghapal artinya juga, bahkan kita program ada untuk menulis ayat dan terjemahannya Sehingga ada setoran ayat, ada setoran terjemahan Kemarin kami sempat berhubung Berbincang dengan saudara kita daripada Malaysia Yang baru saja datang dari Turki untuk ikut pertandingan memanah di atas kuda Maka beliau katakan, yaitu bahwa orang yang memanah di atas kuda Ataupun orang yang terbiasa berkuda ini Itu kemampuan tubuhnya ataupun fisiknya itu 7 kali lipat orang biasa Berat tekanannya ini masih 50an 50 ke atas ini buat orang dewasa Kalau yang di bawah ini masih untuk anak-anak kecil ataupun perempuan yang biasanya Maka kalau tarikan sekali ini Itu kalau orang mengangkat barang yang benda-benda yang berat Biasanya orang-orang ragawan yang badannya, ototnya, dadanya besar-besar itu Itu 500 kilo diangkat, terus dilepaskan Tapi ketika dia orang latihan memanah, itu hampir 700an Ada banyak teknik-tekniknya cara-cara memanah berkuda Terutama sekali apa yang kita laksanakan sewaktu kita mula-mula mencuburkan diri dan memanah berkuda Antara teknik yang begitu baik sekali untuk diamalkan adalah daripada mereka yang asalnya dulu daripada tanah Arab ataupun daripada kitab sarchan archery Ilmu memanah orang Islam ini sebenarnya begitu hebat sekali Kerana ia pernah mengalahkan tentera-tentera yang pernah menguasai 3 per 4 dunia Jadi apabila mereka bertembung dengan tentera-tentera Islam Teknik parahan mereka ini bisa mengalahkan tentera ini Jadi teknik inilah yang kami cuba bawa dalam ilmu furusiah Dalam ilmu memanah dan berkuda Dalam memanah dan berkuda ini ada disiplin lainnya Ada juga untuk berlembing, berpedang dan ada juga untuk bertombak Jadi selain daripadanya itu semestinya yang paling utama sekali adalah panahan Jadi teknik-tekniknya begitu variety sekali Terdapat banyak teknik mengikut budaya-budaya ataupun tamadun-tamadun yang ada di dunia Tapi yang terbaiknya adalah yang daripada teknik daripada orang Islam itu sendiri Kerana baginda Rasulullah SAW pernah berisabda Yang memberikan banyak motivasi tentang bagaimana keperluannya untuk orang Islam belajar memanah dan berkuda Jadi disebabkan oleh motivasi daripada baginda Rasulullah SAW Maka ada banyak teknik-teknik ditemui, teknik-teknik disiptakan untuk teknik-teknik panahan pantas dan pelbagai cara Memanah adalah kesukaan Nabi Muhammad SAW Dan juga memanah juga berkuda juga adalah kekuda kesukaan Nabi Muhammad SAW Maka saya menyeru kepada semua pemanah-pemanah dan juga orang Muslim di luar sana Muslimin dan Muslimat Kita bisa melakukan perkara ini sekiranya kita berukhuah Bukhuah ya, saling kenal-mengenal antara satu-satunya orang lain Saya begitu teruja dan begitu rasa berterima kasih kerana memberikan peluang untuk berkongsi dengan penduduk di Indonesia Teknik-teknik dan juga ilmu untuk memanah berkuda Jadi insya Allah kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki Allah SWT Kita bisa bertemu kembali dan juga kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lebih dalam Tapi kalau Ramadan, hadiahnya pagi saja Belum ada lagi santri-santri yang mengambil inisiatif untuk melaksanakan aktiviti memanah berkuda Jadi ini sebenarnya merupakan satu perkara yang amat positif Dan saya harap selepas ini lebih banyak lagi pondok-pondok ataupun santri-santri yang bisa melakukan aktiviti sebegini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!